Terima kasih, Bu Nur, Pak Ihsan, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang ternyata di luar kapasitas sampai saya juga nggak bisa masuk berkali-kali. Tidak hanya Bapak-Ibu, saya juga nggak bisa masuk tadi Bapak-Ibu. Baru setelah saya dibukakan pintu belakang, baru saya bisa masuk. Baik, terima kasih, Pak Ihsan. Bisa nggak saya diizinkan share screen ya? Oh iya, belum. Boleh. Mas Yasin. Agar-agar. Sudah, sudah. Mas Yasin ya. Saya share screen aja ya, biar mengenalkan beberapa ke teman-teman. Begitu, kita mulai dari awal dulu. Jadi, saya ingin begini. Teman-teman yang saya hormati, Bapak-Ibu guru, kita sebetulnya adalah pengembangan profesi kita itu sebetulnya kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekolah binaan. Eh, sorry, di sekolah. Nah, kemudian pengembangan profesi ini didokumentasikan, diberi angka kredit, nanti kalau mau naik pangkat itu ada gunanya. Begitu. Nah, jangan kemudian kita dibalik dulu. Kita baru mau naik pangkat, baru membuat pengembangan profesi. Nah, ini kebalik. Jadi, kita melakukan pengembangan profesi apapun. Ibu menulis di media literasi yang sudah saya lihat, majalah literasinya media guru itu nanti ada angka kreditnya ketika jangan pendek tulisannya. Jadi, seperti opini, tetapi masuknya ketulisan ilmiah populer. Jadi, menulis di majalahnya literasi, itu pun ada angka kreditnya, tetapi masuknya ketulisan ilmiah populer. Tapi, jangan hanya pendek, jangan hanya dua kolom begitu. Tetapi, seperti opini, mungkin bisa satu dua halaman. Sehingga, seperti opini di koran, itu nanti juga ada angka kreditnya. Nah, bagaimana, kenapa penelitian? Kenapa sih kok penelitian itu menjadi penting? Karena ternyata di dalam Permenikpan 16 2009, itu kan syaratnya kalau naik pangkat dari 3D ke 4A, itu harus satu penelitian, 4A ke 4B, satu penelitian, satu jurnal. Nah, syarat inilah sebetulnya yang menyebabkan itu menjadi penting. Nah, bagaimana penelitian itu pada pengembangan profesi Bapak-Ibu? Tentu sesuai dengan kaedah regulasinya. Memenuhi kaedah regulasi, kemudian juga memenuhi kaedah ilmiah. Seiring dengan perkembangan zaman yang ternyata kita tiba-tiba terpaksa masuk pada era pandemi yang kita tidak pernah membayangkan, semuanya pada waktu itu gagap, semuanya pada waktu itu bingung, begitu lama-lama kita sudah settle lagi dengan pandemi ini. Artinya apa? Bahwa oke lah, ada virus, tapi kita tetap sehat. Nah, itu yang harus kita pegang, karena virusnya kan nggak mungkin hilang. Yang ada adalah kita yang sehat, virusnya juga tetap hidup. Nah, kita akan hidup berdampingan dengan virus itu yang lama-lama nanti kita akan menjadi settle juga. Karena SARS ini kan juga sudah ada sebetulnya sejak lama. Nah, baik Bapak-Ibu, kenapa ini saya awali demikian? Kenapa ini saya mulai dari sini? Maka saya ingin menunjukkan bahwa di dalam Permenikpa 16-2009, ini yang saya merah-merah inilah, di sini ada banyak tim penilai juga. Ada banyak tim penilai guru yang di Kabupaten Kota menilai kenaikan pangkat sampai 4A, begitu ya, sampai 4A, 4B di Kabupaten Kota, bahkan di provinsi. Nah, gini, sebetulnya bunyinya di dalam Permenikpa 16-2009 itu tidak harus PTK, tetapi dia hanya berbunyi minimal terdapat satu laporan hasil penelitian. Nah, jadi, adik kata teman-teman itu membuat di luar PTK, ya boleh, begitu ya. Ya boleh, tapi kenapa kok tiba-tiba seolah-olah, sekonyong-konyong harus PTK, kan begitu ceritanya. Nah, begini, dari semua jenis penelitian itu, yang kemarin ketika belum masa pandemi itu, memang yang paling mudah dilakukan adalah PTK. Kenapa? Karena guru tidak harus meninggalkan kelas, begitu. Karena guru tetap bisa mengajar di kelas, tapi tetap bisa melakukan penelitian. Nah, tetapi ketika tiba-tiba guru tidak bisa di kelas, nah, ini kan mesti harus disikapi dengan penelitian yang lain. Nah, sayangnya, pemahamannya sudah terlanjur bahwa minimal satu laporan penelitian ini terus dilengkapi penelitian tindakan kelas, padahal tidak. Bunyinya di dalam buku 4, di dalam buku 5, itu buku 4 itu menjelaskan seperti ini. Bunyinya ini saya kutip dari buku 4-nya, minimal terdapat satu laporan hasil penelitian, bukan penelitian tindakan kelas ya. Penelitian apapun yang penting, penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu apa? Penelitian pendidikan yang berfokus pada masalah pendidikan formal sesuai dengan tupok si Bapak-Ibu semuanya. Nah, karena masa pandemi, tiba-tiba kita harus memasuki masa pandemi, pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah PTK dapat dilakukan pada masa pandemi? Untuk menjawabnya, kita memang harus mulai pemahamannya dulu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur terinkulturasi, mindset kita sudah terlanjur terinkulturasi, seolah-olah hanya boleh PTK, padahal sebetulnya tidak. Secara aturan pun boleh, buku 5 juga ada, buku 4 juga ada. Artinya membolehkan penelitian di luar PTK. Nah, kalau kita memahami pendekatan itu kan ada kualitatif, kuantitatif, campuran. Nah, di tengah inilah posisi penelitian tindakan. Begitu Bapak-Ibu. Kemudian yang eksperimen segala macam ada di kuantitatif, kualitatif, studi kasus, fenomenologi, ini pun sebetulnya di masa pandemi akan bisa dilakukan. Penelitian kualitatif ini, misalnya, misalnya fenomena learning loss, misalnya, pada masa pandemi ini, kita akan melihat bagaimana sudah mulai ada kehilangan-kehilangan keterampilan tertentu, kehilangan-kehilangan kemampuan tertentu dari siswa. Benar nggak sih? Benar nggak sih itu ada di sekolah kita? Apakah sekolah kita masih tetap on fire, siswanya masih tetap oke, tidak ada learning loss? Itu kan sebuah penelitian yang penting sebetulnya. Jadi, kita tidak lagi terkungkung pada PTK. Ini yang saya sayangkan adalah ketika banyak tim penilai, bukan yang di sini, tim penilai di tempat lain, itu kadang-kadang tidak mau menerima kalau tidak PTK. Padahal R&D ya boleh, eksperimen ya boleh, begitu. Nah, persoalannya adalah banyak mengeluh ke saya ketika tidak membuat PTK itu ditolak oleh tim penilai Kabupaten Kota, padahal sebetulnya boleh. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat PTK itu sebetulnya apa, jelas bahwa PTK adalah penelitian tindakan memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. Ini jelas fokusnya adalah proses belajar mengajar di kelas. Jadi, ketika itu sudah tidak punya kelas, kelas itu memang tidak hanya yang dibatasi tembok ya, nanti kita bahas itu. Kelasnya memang tidak hanya dibatasi tembok, tetapi siswanya bareng, gitu. Nah, ketika itu siswanya menjadi tidak bareng, berarti bukan sebagai satu kesatuan kelas, maka PTK ini secara metodologis tidak bisa memenuhi syarat, begitu. Jadi, secara metodologis tidak bisa memenuhi syarat. Teman-teman guru sangat lucu ketika tanyalah, aturannya mana? Ini adalah aturan ilmiah, gitu ya. Aturan ilmiah secara metodologis itu gugur, karena syaratnya secara metodologis tidak terpenuhi, gitu. Sebuah penelitian kalau secara metodologis tidak terpenuhi, pasti gugur. Contoh ya, misalnya kita pengen banget meneliti, dan ini pasti bokopis, gitu lah ya. Kehidupan setelah mati, misalnya. Yang mau ditanya siapa? Yang mau ditanya ini siapa? Datanya dapat dari mana? Ini secara metodologis tema itu nggak bisa diteliti, begitu. Nah, PTK ini ketika masa pandemi, itu tidak memenuhi syarat metodologis, begitu. Kalau demikian, penelitian apa saja yang bisa dilakukan? Yang tadi saya sebut di dalam pendekatan itu, semuanya boleh dilakukan kecuali PTK. Kenapa PTK tidak bisa dilakukan ketika masih PJJ, ya? Ketika masih PJJ, ya karena memang menyelesaikan persoalan di kelas, ada kebersamaan antara siswa itu, gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita lihat, ya. Apa sih sebetulnya yang dimaui oleh PTK itu, kan begitu ya? PTK itu sebetulnya untuk apa, ya? Peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah, bukan di rumah. Di sini jelas disebutkan, di sekolah. Peningkatan atau perbaikan mutua proses pembelajaran di kelas, bukan di rumah. Pasti ini nggak akan memenuhi syarat secara metodologis, begitu. Peningkatan atau perbaikan kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar. Ini pasti harus bareng-bareng. Kalau di rumah kan nggak bisa bareng-bareng, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang punya fasilitas, ada yang tidak. Nah, ini, inilah yang sebetulnya menyebabkan bahwa PTK itu tidak bisa dilakukan bukan karena aturannya, bukan karena regulasinya, tetapi secara metodologis PTK tidak terpenuhi syaratnya ketika itu adalah PJJ, begitu. Nah, apa saja yang disebut kelas? Tidak harus ruang kelas yang dibatasi tembok. Ini yang perlu diingat, karena guru olahraga kelasnya di lapangan. Kadang-kadang guru IPA di laboratorium, kadang-kadang guru IPS ada di masyarakat. Nah, jadi kelas itu sebetulnya tidak yang dibatasi tembok. Bisa lapangan, laboratorium, pembelajaran luah kelas, misalnya lingkungan masyarakat. Tetapi yang harus diingat adalah siswanya bareng. Siswanya tetap bersama-sama melaksanakan PBM, bukan sendiri-sendiri di tempat masing-masing yang sangat berbeda. Itulah yang disebut kelas. Jadi, di lapangan boleh, tapi siswanya bareng. Kita lihat, kita kendalikan dalam tanda petik, kita awasi, kita bimbing bareng. Situasinya sama, jamnya sama, kondisinya sama. Meskipun tidak di dalam ruang kelas. Tapi kalau di rumah masing-masing, kita tidak bisa melakukan itu. Sehingga syarat metodologis untuk PTK itu tidak terpenuhi. Nah, memang karena kita sudah terlanjur terenkulturasi oleh PTK itu, seolah-olah menerima penjelasan ini menjadi, ya nggak bisa ya, kok susah ya. Karena memang mindset-nya sudah terlanjur bahwa PTK harus PTK. Padahal sebetulnya nggak. Nanti kita lihat. Nah, oleh karena itu, jika PJC ya tidak termasuk kategori ini, karena siswanya tidak bersama sebagai satu kesatuan kelas. Nah, PTK juga bukan eksperimen. Ini yang perlu diperhatikan. PTK bukan eksperimen, kenapa? Karena PTK itu hasilnya sudah harus, mesti meningkat. Karena kalau nggak meningkat, untuk apa dilakukan? Tapi kalau eksperimen, eksperimen itu boleh. Boleh ditolak, hipotesisnya boleh diterima. Nah, karena kondisinya PJC begitu, maka bisa iya, bisa tidak. Kan begitu, karena kita tidak bisa mengontrol siswa dalam satu kesatuan. Nah, mari kita kenalkan sedikit, kenapa kok PTK itu tidak bisa dilakukan? Kondisi antar siswa tidak sama ketika PBM berlangsung. Rumah masing-masing, pembelajaran daring sangat tergantung fasilitas. Situasinya, selama PJC tidak bisa kita lihat seperti apa siswa itu mengikuti. Ada yang memang punya fasilitas lengkap, ada yang tidak punya fasilitas, ada yang punya laptop, ada yang tidak, HP-nya berebut, gantian sama orang tua, bilang sama gurunya nggak bisa ngumpulin tugas sekarang karena HP-nya dibawa orang tuanya. Itu adalah satu kondisi yang menyebabkan PTK itu tidak feasible untuk dilakukan penelitian. Karena kalau PTK kan harus mengerjakan pada waktu yang sama, bisa dikendalikan, pasti yang mengerjakan siswanya lah. Kalau itu di rumah, bagaimana mantonya kan nggak bisa juga. Yang mengerjakan soal siapa, waktunya kapan. Jadi tidak reliable ketika harus dibandingkan antara siklus 1 ke siklus 2 karena kondisi masing-masing itu tidak sama. Nah, jadi pernyataannya adalah bukan karena dilarang oleh regulasi PTK, masa PJC nggak boleh, tetapi secara metodologis tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Begitu. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, karena banyak yang bertanya beginilah, terus aturannya mana yang melarang PTK nggak boleh. Ini PTK ini ilmiah. Penelitian itu ilmu. Penelitian ini ilmiah. Jadi harus memenuhi kaedah ilmiah dan kaedah regulasi. Ketika kaedah ilmiahnya nggak terpenuh, ya bukurlah dia sebagai ilmu. Kan begitu. Nah, kira-kira begitu Bapak-Ibu. Saya tidak akan terlalu panjang di sini. Terus bagaimana masa pandemi penelitiannya? Kan begitu. Penelitiannya ya kita akan mulai bergerak di luar PTK. Apa saja banyak sebetulnya. Sebetulnya banyak. Ada penelitian tindakan, ini yang misalnya yang kuantitatif. Ada komparasi. Perbandingan materi pembelajaran di masa sebelum dan sesudah BDR. Nanti tinggal membandingkan. Eksperimen. Efektivitas pelaksanaan pembelajaran daring selama BDR. Ini tema-tema besar. Contoh-contoh tema-tema besar. Pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan afektif siswa. Atau misalnya tadi, pengaruh pembelajaran daring terhadap fenomena loss learning. Misalnya, learning loss tadi. Itu juga bagus juga. Efektivitas metode pembelajaran menggunakan aplikasi digital terhadap kemampuan kognitif siswa. Atau terhadap kemampuan afektif siswa. Ini tema-tema penelitian yang bisa dilakukan. Terus, kalau misalnya Bapak-Ibu tertarik ke kualitatif, misalnya pendekatan kualitatif, jenisnya apa saja. Ada studi kasus, ada fenomenologi, ada interaksi monisme simbolik, dan sebagainya. Misalnya, dampak pembelajaran materi empati masa pandemi terhadap sikap toleransi siswa. Ini kan sebetulnya penelitian yang sangat penting. Kenapa kita harus terpaku pada PTK terus. Sebetulnya tema-tema penelitian ini adalah tema-tema yang sangat penting, yang itu akan memberi masukan kepada kita sebagai guru. Kita akan tahu, ketika kita melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh, itu kan kita akan tahu, oh ternyata, ketika ketemu, oh ternyata itu bisa dijadikan karya, macam-macam gitu ya. Nah, fenomenologi misalnya, persepsi siswa terhadap pembelajaran daring selama masa pandemi. Implementasi model pembelajaran menggunakan aplikasi EG misalnya di sekolah. Fenomenologi, persepsi orang tua boleh ya. Fenomenologi lagi, persepsi orang tua atau guru terhadap pembelajaran daring. Nah, R&D. R&D jangan bayangkan seperti disertasi, seperti tesis ya Bapak-Ibu. Kalau disertasi tesis kan bawa keinggal 10 langkah. R&D-nya guru, R&D-nya guru, yang akan dibuat pengembangan profesi untuk naik banget, cukup tiga langkah Bapak-Ibu. Di tiga langkah, bawa keinggal disingkat menjadi tiga langkah. Pertama, asesmen dulu. Apa sih yang terjadi? Apa yang dibutuhkan? Kedua, Bapak-Ibu membuat model. Ketiga, dieksperimenkan, dilakukan, diuji-cobakan. Sudah selesai, karena kita tidak dituntut untuk membuat sampai verifikasi, sampai uji-coba besar, sampai menghasilkan model. Enggak. Jadi, justru, penelitian R&D-nya guru itu sederhana. Bapak-Ibu yang 10 langkah, kita pangkas menjadi tiga. Pertama, ini tesisnya semen, setelah ketemu yang dibutuhkan, kita buat modelnya, setelah itu dilakukan di kelas. Selesai. Hasilnya seperti apa? Dieksperimenkan. Kan begitu? Nah, jadi, kira-kira jangan terus bilang bahwa tim penilai menolak R&D karena ini tesis disertasi. Guru bisa juga kok membuat R&D tidak seperti tesis dan tidak seperti disertasi. Dan boleh sah-sah saja. Tiga langkah. Kita jadi singkat tiga langkah. Book and Goal itu kan intinya tiga langkah. Ini tesisnya semen, membuat model, uji-coba. Kan begitu? Cuma kalau book and goal, setelah uji-coba, verifikasi, uji-coba lagi, sampai produk masal, dan sebagainya. Nah, ini enggak usah ke sana. Nah, kita uji-coba di kelas kita, hasilnya kayak apa? Nah, itu yang menjadi masukan kita di dalam pembelajaran kita. Nah, banyak temanya yang bisa Bapak-Ibu lihat. Selain itu, juga ada beberapa contoh penelitian bidang pendidikan yang lain. Misalnya, ini eksperimen. Efektivitas bimbingan kelompok dalam meningkatkan sikap asertif siswa di, nah ini untuk guru BK biasanya. Nah, tindakannya apa? Bimbingan kelompok. Tujuannya apa? Meningkatkan sikap asertif. Pendekatannya apa? Kuantitatif. Metodenya apa? Eksperimen. Pre-experimental design. Nah, jadi ini bagaimana kita membuat satu, sebuah penelitian yang di luar PTK. Contoh lain misalnya. Pengaruh penggunaan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan penyusuhan diri siswa kelas, sekian SMP atau SMA atau apa. Tindakannya apa? Teknik simulasi. Tujuannya apa? Meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa. Pendekatannya apa? Kuantitatif. Metodenya apa? Eksperimen. Kalau kita punya roadmap seperti ini, maka kita bekerja itu jelas. Kita itu punya peta. Tidak seperti si buta dari gua hantu yang tiba-tiba bekerja mentok ke sana, mentok ke sini, begitu. Tapi kalau kita punya roadmap begini, kita akan tahu bahwa saya ini mau melakukan apa, nah ini jelas terjawab di sini. Nah, Bapak-Ibu, rambu-rambu penelitian eksperimen yang bisa kita berikan adalah bahwa eksperimen itu bisa dilakukan dengan kelompok kontrol atau tidak. Jadi, boleh ada kelompok kontrol, boleh tidak. Inilah uniknya eksperimen, yang nanti jenisnya banyak. Tetapi kan nggak bisa saya sampaikan semuanya. Proses penelitian ini dilakukan pertama-tama memberikan pre-test, post-test. Ada yang itu. Kemudian memberikan treatment. Salah satu yang paling mudah dilakukan guru di masa pandemi adalah yang jenisnya pre-eksperimental design. Jadi ini penelitian eksperimental yang awal. Tidak usah ke true eksperimen atau kekuasi eksperimen. Terlalu sulit. Cukup ke pre-eksperimental design saja. Apa jenisnya yang paling mudah ini? Yang paling mudah ini. Intergroup comparison. Kalau sekarang siswa boleh PTN, kemudian separoh masuk-separoh di rumah, justru bagus, cocok dengan ini. Yang masuk itu dikasih dengan metode tertentu. Misalnya nanti gantian masuk separoh itu tidak salah dikasih metode tertentu. Kemudian cuma kita bandingkan. Hasilnya bagus yang mana. Selesai, Bapak-Ibu. Itu pun sudah boleh. Jadi kita hitung dengan deskripsi prosentase yang kelas diberi pelatihan tadi, misalnya dengan metode suai, misalnya yang satu kelas, enggak hasilnya kayak apa dibandingkan. Jadi kita tidak melihat naik atau turun, tetapi hanya membandingkan. Oh, ternyata, baik dikasih model suai maupun tidak, itu sama-sama hasilnya bagus. Ya, enggak apa-apa. Itu eksperimennya seperti itu. Tinggal listeningnya sekarang kayak apa. Sesuanya ternyata sumbernya memang IQ-nya sudah tinggi-tinggi, sehingga kasih model ini, model yang satu enggak tetap bagus. Jadi jangan dimanipulasi yang tidak dikasih model, hasilnya jelek. Jangan begitu. Karena eksperimen ini hasilnya tidak bagus, enggak apa-apa, boleh. Karena eksperimen bukan PTK. Sehingga ketika satu kelas diberi model, katakanlah dengan aplikasi yang bagus, satu kelas masuk berikutnya separoh. Ini kelasnya di paroh, kalau Intagroup Comparison itu. Sekarang masuk separoh. Yang separoh besok lagi atau jamnya berbeda. Periode satu separoh kelas, periode kedua separoh kelas misalnya. Itu yang separoh dikasih perlakuan, yang separoh tidak. Kalaupun hasilnya bagus, yang tidak diberi perlakuan, ya enggak apa-apa, jangan dimanipulasi. Ini eksperimen. Ini eksperimen, bukan PTK. Sehingga kita tidak punya tuntutan untuk hasilnya harus bagus. Karena ini eksperimen. Jadi bisa iya, bisa tidak. Tinggal kita akan memberi reasoning. Alasan, kenapa kok hipotesenya ditolak? Kenapa kok hasilnya lebih bagus justru yang tidak diberi metode itu? Kok ternyata model yang diberikan itu, siswa malah bingung, gurunya juga kurang menguasai, sehingga hasilnya enggak bagus. Nah, itulah reasoningnya. Nah, ini sebetulnya yang lebih penting, yang lebih penting dilakukan untuk teman-teman. Jangan hanya terpaku pada PTK, sebetulnya. Kalau di pusat ada yang menilaikan seperti itu, kita sudah terima. Karena memang sejak awal kita ngerti bahwa tidak hanya penelitian tindakan kelas, tetapi ada penelitian-penelitian lain yang memang bisa kita lakukan. Terima kasih, Bapak-Ibu. Itu awalan saya saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa, sehat semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kan Mas Kacung pada bengung semua. Wah, ternyata pengetahuan baru nih. Terima kasih media guru sudah memfasilitasi nih. Jadi pengetahuan kami guru-guru bertambah. Ini pas banget ya, Prof. ya di masa pandemi ini dengan siswa yang hanya maksimal 25-50 persen. Yang separuh diberi treatment, yang separuh enggak. Kemudian tinggal dianalisis. Jadi enggak harus naik. Hasilnya apapun, hasilnya tetap boleh. Karena ini eksperimen gitu. Iya, siap. Nanti mengikuti kelasnya. Plok tanggal 25 November. Silahkan, Mas Kacung. Barangkali ada pertanyaan. Keren informasinya. Iya, ini tampaknya banyak sekali yang ingin bertanya. Tukan Prof, ilmu baru luar biasa. Padahal enggak ada. Cuman memang kami mungkin tidak buka-buka lagi buku. Silahkan, Bapak-Ibu bisa tunjuk Raisen. Yang di YouTube saya cek. Halo? Bagi yang ingin bertanya kepada Prof, bisa. Silahkan. Ada kolom Raisen di bawah, di Reaction. Tinggal klik Reaction, klik tombol Raisen. Mungkin masih merabah-rabah juga ya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan informasi awal. Artinya memang saya kan tidak pada materi utama, hanya sekedar membeli informasi. Nah, nanti kalau misalnya pas kebetulan pelatihan dan saya ada diberi waktu untuk memberikan materi itu, tadi akan saya sampaikan lebih detail. Iya, siap. Ini ada satu orang nih, Mas Kacung. Pak Agnes. Halo. Bu Agnes, silahkan. Halo. Silahkan di-unmode. Sudah saya astu-unmode. Silahkan, Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Agnes dari Mantemanggung, lulusan UNES juga, Putri. Oke. Masih soalnya Prof ternyata. Saya tuh ingin menanyakan, ini kan ada golongannya 3B. Mau naik pangkat tuh memang paling males tuh di PTK. Ada sebetulnya tidak harus PTK ya. Ternyata di sini saya baru tahu bahwa dari 3B untuk ke 3C tidak harus melalui PTK. Berarti misal ya, Bu, saya mau artikel kemudian dikirimkan lewat media guru gitu, bisa ya, Bu? Bisa, sambil kita ingat ya, sambil kita ini lagi, sambil kita ingat lagi, coba ini. Ya, silahkan, Prof. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Ini, Bapak-Ibu. Eh, sorry. Jadi, tidak harus PTK, karena di sini bunyinya masih bebas memilih. Bu Agnes tadi golongan berapa, Bu? 3B mau ke 3C, Prof. Ini, 3B ke 3C. Mohon maaf sekali, ini yang di daerah kadang-kadang juga masih menjadi salah. 3B ke 3C, bunyinya di dalam aturan, bebas memilih publikasi ilmiah dan karya inovatif. Bu Agnes ini, andai kata pinter bikin puisi untuk naik pangkat, boleh loh ini, bebas memilih loh. Oh, gitu. Bikin puisi, dimuat di literasinya, majalah literasinya media guru. Untuk naik pangkat, oke, boleh. Bikin artikel tentang lebah, tentang madu gitu, ya bisa. Boleh, itu yang tidak boleh. Ibu harus sesuai Tepoksi, Ibu. Kalau artikel ilmiah, masuk artikel ilmiah di majalah atau kurang, sesuai Tepoksi tetap. Ibu, kalau guru matematika misalnya, tentang kematematikaan, tentang kependidikan, tapi misalnya menulis manfaat buah mengkudu bagi kesehatan, ya nggak bisa. Ya boleh, tapi nggak dapat tangga kredit maksudnya. Berarti harus yang sesuai dengan kimia. Yes, semuanya harus sesuai dengan Tepoksi, kalau publikasi ilmiah. Kecuali karya inovatif. Karya inovatif yang karya seni, semuanya boleh membuat. Entah guru apapun. Misalnya, Bu Agnes, guru apa nih? Bu Agnes, guru apa ya? Kalau tidak salah, matematika ya tadi. Oke, matematika. Tapi dia pinter bikin puisi. Pinter bikin puisi. Apakah puisinya tentang kekemiaan? Tidak. Tidak. Puisinya umum. Puisinya umum. Boleh tentang penilai-nilai, sopan santun, keagamaan, cinta kasih. Yang penting tidak sara, tidak saru, tidak tendensius, tidak pornografi, tidak karena benci sama atasannya, terus dibuatkan puisi. Bukan begitu ya. Itu saja dapat angka kredit loh. Untuk teman-teman yang masih di sini loh. Bebas memilih PI dan KI. Inilah yang perlu kita selalu ketika BIMTEK tim penilai, kita itu sudah menekankan ya. Karena bebas memilih ya. Dia mau membuat apa saja ya dinilai. Terus lucunya lagi, andai kata memang dia senang penelitian, bikin penelitian boleh nggak di sini? Ya boleh. Tapi di daerah ditolak. Katanya penelitian belum sekarang nanti. Kalau sudah mulai 3D ke 4A. Padahal bebas memilih di sini, mau bikin penelitian juga boleh-boleh saja. Ini yang bagaimana kita mempersepsi aturan, bagaimana kita menerjemahkan juknis, itulah yang penting bagi tim penilai. Ketika bunyinya bebas memilih, Bu Agnes mau bikin penelitian, ya boleh. Mau tulisan ilmiah populer, ya boleh. Mau puisi, ya boleh. Kira-kira begitu ya, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas penjelasannya ya, Putri. Ya, baik, Mbak Agnes. Ini ngabering nih, Prof. Boleh? Mas Kacau ngabering, tahu nggak ngabering? Apa itu ngabering? Ngabering itu apa ya? Banyak yang tunjukkan. Apa itu? Oh, banyak yang recent. Ya, ya, ya. Ini ada tambahan. Jangan sabar, waktunya narasumber utama terpotong, ya. Aku kan pengintip di sini. Ini yang kedua dulu ya. Mas Kacau, halo. Ya, silakan. Ada Pak Sutoyo, nanti nangis Pak Sutoyonya. Ayo Pak Sutoyo, boleh deh. Sudah saya unmute. Pastu unmute. Pak Sutoyo. Pak Sutoyo, Assalamualaikum. Pak Sutoyonya kayaknya membeku. Halo Pak Sutoyo membeku. Kena S mungkin. Boleh ke Pak Deddy Wahyudi dulu? Halo Pak Deddy. Kang Dewa, halo Kang Dewa. Karimun, halo. Halo, Assalamualaikum. Kalau salam, silakan Kang Dewa dulu. Dewa Karimun ini. Halo saya. Masih yang Prof. Ini mungkin dua kali ketemunya. kemarin di Karimun, ya Prof, ya? Iya. Sudah pernah di Karimun virtual. Iya. Prof, mau nak apa sebenarnya yang disampaikan oleh Prof tadi, itu sepertinya kalau di Karimun itu, untuk penelitian lebih banyak ke PTK. dan ini mersepiknya, saya takut membuat penelitian, takutnya ke-keh, apa, tim penilainya itu harus buat PTK, PTK gitu. Eh, Prof. Jadi, bagaimana, apa ya, mempengaruhi atau mengensi pemahaman yang dimiliki oleh, atau yang dipahami oleh tim penilai, apa, kekeridik daerah. Terus, dengan, dengan, selain PTK, kita akan coba yang, macam-macam penelitian yang, yang Prof sampaikan tadi. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik. Pertama-tama, sebetulnya, di tahun 2018-19, sebelum pandemi, awal-awal, sebelum pandemi, saya masih ke Jambi, Muarabungo, masih ke mana ya, itu melakukan Monef, Pak. Monef ini mengumpulkan tim penilai, ya, tim penilai di kabupaten kota. Inilah yang saya tegaskan, muter-muter dari kabupaten itu. Tetapi kemudian, ketendang pandemi, kita berhenti nggak bisa Monef. Satu. Yang kedua, di kementerian kan, banyak sekali perubahan yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Tentang PAK ini, nggak ada yang nyentuh sama sekali. Tentang PAK ini, nggak ada yang nyentuh sama sekali. Mengandalkan bagaimana tim penilai pusat, saya dan kawan-kawan. Mestinya, kami sudah sering memberi masukan, tolonglah penyegaran, tolonglah penyegaran, tolonglah ini menyamakan persepsi tim penilai. Karena kami ingin sekali lagi menegaskan tentang membahas aturan yang sangat sederhana tadi, dipahami yang dengan sangat yang berbeda. Kami sudah berusaha, Pak, tetapi ya kembali lagi, kan yang berhak menyelenggarakan itu kemendikbud. Kecuali kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kemudian ada tim penilai masuk dalam forum ini, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi lebih memahami. Harapan saya hanya itu. Di setiap seminar saya sampaikan, di setiap webinar saya sampaikan. Apakah itu karena pendapat saya? Tidak. Amanat buku empat. Amanat buku empat. Gitu ya, Pak Sutoyo. Baik.